Oke guys, karena cuaca cerah banget Jadi kita bakal makan siang Di taman Ini tamannya Gak jauh dari kantor Jadi kita tinggal jalan kaki Lumayan banyak orang ya Karena kan udah gak lockdown nanti Tapi tetep Harus pake masker Kalau kita di luar Atau di dalam ruangan Tersuali istri jolah raga dan makan Di jalan menuju Tamannya Kiri kanan Adalah pertokohan, kafe, restoran Kalau belok Kekiri ini Adalah pusat perbelanjaan Atau shopping mall ya Karena kebanyakan disini pertokohan Dan komersial building lainnya Oke Nama tamannya ini adalah Hyde Park Kayaknya aku udah pernah bikin Video disini Tapi kali ini suasananya berbeda Yaitu saat Covid ya Sebelumnya kan Belum ada Covid ya gak sih Dan kaki ke taman ini Paling 5 menit sih Kadang lamanya tuh di Lampu merah Inilah situasi Dan kondisi di siang hari Area town hall Hari ini tuh Cerah Panas Dan kita butuh yang alat Alat ya Karena Udara dingin Oke aku sembari jalan Halo disini Kalau mau Menyeberang tuh Harus ada tanda Hijau baru Oke Oke aku lagi nunggu Lampu merah ya Kita bakal ke Hyde Park guys Oke Yuk Kita jalan Menuju Hyde Park Aku udah bawa Lunchbox nya Yang aku udah siapkan Tadi malam Cuaca cerah Jadi kita bakal duduk-duduk Di taman So excited Taman sebelah mana ya Lihat aja deh nanti Oke Ini Starbucks Perfect Selama disini Aku gak pernah beli Starbucks loh Jarang banget Bakat Oke Nunggu lagi Lampu merah males Gak sih Oke Kayaknya harus Ke Hyde Park Yang Gak sana Lebih enak gitu Lebih puas Tapi kita harus Gendrang disini Lagi Hyde Park ini ada dua Sisi Yang kanan Dan kiri Kita akan masuk Kesini ya Oke Nunggu lampu merah lagi Malesnya tuh Nunggu lampu merah Asik banget ya Cuacanya Oke Kita jalan Nah kita bisa duduk-duduk Sini guys Hai guys Welcome back to my youtube channel Bersama aku Mutiara Merenita Selamat siang Apa kabar semuanya Nah siang ini aku sudah berada di Taman Hyde ya Tuh Tamannya seperti ini Aku sambil duduk Gak bawa Alas Tapi gak apa-apa lah ya Di bawah pohon rindang Tuh Soalnya banyak sekali orang-orang Yang duduk Seperti aku gini Kelihatan gak Oke aku Udah bawa makanan Tadi udah aku angetin Sekarang aku mau makan Yang pasti ini Istirahatnya aku So Bakalan seseru apa Jangan lupa Like, share, and subscribe Stay tune ya Hai guys Oke Aku sembari Makan ya Tuh Aku Makannya ini Pasti lihat tuh Tuh Jamur Pakai telur Pakai Nasi merah Nasi merah Nasi coklat Dan white rice Jadi brown Red And Wild rice Bismillahirrahmanirrahim Allah Berkhutbah Ini aku Masak tadi malam Yang untuk Jamurnya Disini tuh Harus hati-hati Dengan burung ya Karena namanya juga Di taman Jadi ada burung-burung Yang Kalau kita lagi makan Dia suka Nyamperin Enak banget Di bawah pohon rindang Aku gak bawa alas lagi Gula matah Selana gak akan kotor ini kali ya Jadi Inilah Kehidupan kita Disini Australia Aku sambil cerita Kalau Kalau kita tuh Disini tuh Gak gengsi guys Pokoknya Kalau misalnya Pengen Irit Harus bawa makan sendiri Karena Kalau sekali beli Kan Lumayan 100 ribu ya Dan itu pun Kita harus ngantri Dan 100 ribu itu Yang paling murah Tergantung makanannya apa Jadi Kalau kita masak Dan kita Makan Langsung kan Jadi efisien Waktu kita Aku pengen sama kerupuk Mana sih kerupuknya Sorry ya Aku gak bawa tripod Jadi Harap dimaklum Ini aku bawa kerupuk Aku gak bawa tripod Langsung dari Kamera handphone aja Soalnya Belakangan ini kan sibuk banget Dan aku pikir Yaudah Mendingan Dari kamera handphone aja Yang penting kan Kontennya Mungkin Tidak sebagus Kamera Khusus Ngevlog Tapi Lebih cepat Ngeditnya Aku tuh Kalau misalnya Masak Masakan Indonesia Udah Paling Aman deh Enak banget Best Ini ada telurnya Minggu lalu Bikin telur balado Cuma Keasinan Gue Tapi Lumayan Makan Makan Sambil Menikmati Pemandangan Parah gak sih Enak banget Tidak 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 Hai guys aku udah sampai rumah aku ganti baju cuman belum remove makeup aja tadi aku kan makan siang di Taman hide ya atau hide park dan aku langsung pulang ke kantor gitu setelah live di Instagram juga nah buat kalian yang belum follow Instagram aku silahkan di follow diet mutiara Schneider karena aku sedemikian mungkin meluangkan waktu untuk men-share kegiatan aktivitas aku gitu Nah hari ini tuh memang cerah sekali gitu kan dan memang di kantor cukup sibuk banget seperti biasa Nah ngomong-ngomong kalian pasti udah tahu lah ya berita mengenai Rahel V nya Nah aku pengen komentar di sini gitu di vlog ini karena gimana pun kita ini berjuang ya mengatasi dan menghadapi covid ini dari mulai lockdown dari mulai banyak aturan dan kita tuh harus mengadjust gitu new normal life ini dengan dengan sedemikian rupa dan siap nggak siap gitu cuman sayang banget gitu ya seorang influencer yang memiliki jutaan followers gitu dimana dia itu besar dari followers yang memang mengagumi dia dan kenapa sih gitu berani-beraninya dan kenapa sih dia bisa melakukan hal itu itu aku bener-bener sih yang yang nggak tinggal di luar negeri dan yang kok yang nggak tinggal di Indonesia dan ya bisa merasakanlah kekecewaan orang-orang di selebriti kalau di kalangan selebritis atau kalangan orang-orang yang banyak duit yang keluar masuk Indonesia dengan harus karantin dan segala macem dan ini tidak karantin itu bayangkan gitu sebetulnya sih mungkin apa ini bukan kali pertama katanya ya bahkan mungkin ada orang yang selain Rahel Feinnya mungkin yang yang ngalamin ini cuman karena mungkin apesnya dia gitu jadi kebongkarlah ternyata ada oknum di belakangnya gitu tapi gila sih bener-bener gila aku aja bener-bener greget ya ngelihatnya ya dan apalagi kalangan selebritis atau pengusaha atau orang-orang ternama yang memang mengikuti rulesnya gitu kalau pulang dari kembali luar negeri kembali dari luar negeri harus karantin dengan kurun waktu yang telah ditentukan di hotel yang memang sudah ditentukan juga gitu dan mudah-mudahan para followersnya gitu lebih bijak lebih lebih cerdas untuk siapa sih yang mau di follow siapa sih yang bener-bener dikagumi memang namanya manusia selalu ada hilaf dan salah dari memang manusia itu tepatnya hilaf dan salah tetapi gitu ya jangan juga terkecoh dengan kepribadian yang mungkin terlihat lembut baik tetapi ya haaah greget juga sih cuman aku gak mau berkomentar terlalu banyak karena gimana pun ini sosial media cuman di akun vlog aku kali ini aku sedikit berkomentar mengenai apa yang telah dilakukan Rahel Feinnya tersebut gitu kekecewaan orang Indonesia di Indonesia aja apalagi kekecewaan orang-orang Indonesia di luar negeri gitu melihat kejadian ini sangat prihatin banget prihatin dengan kok bisa ada oknum di Indonesia dengan situasi pandemik yang bukan hanya di Indonesia yang mengalami tetapi ini seluruh dunia jadi buat kalian please coba lebih aware ya dengan progress kalian sehari-hari gitu ya karena gimana pun ini new normal life apalagi kalau kalian berlibur ke luar negeri karena kan sekarang border international untuk pergi ke Turki misalnya yang kemarin-kemarin aku lihat banyak selebritis orang-orang yang pergi ke luar negeri ke Turki keluar masuk gitu ya tapi tetap karantina nah boyang kayak gitu-gitu diperhatikan ya karena gimana pun kita harus memperhatikan bukan hanya diri sendiri tetapi orang-orang sekitar kita so guys jadi itu komentar aku mengenai Rahel Feinnya biarkanlah hukum di Indonesia yang menentukan sanksinya seperti apa memang namanya rakyat jelata hanya bisa menonton aja gitu kan hanya bisa greget dan kesel nggak jelas tetapi gimana pun ya kita selahkan kepada pihak yang berwajib karena gimana pun ya memang ada kesalahan dan ada tanggung jawab yang harus dibayar oleh Rahel Feinnya gitu guys oh iya dan satu lagi aku melihat negara Indonesia meskipun negaranya penuh dengan kekayaan alam gitu kan dari Sabang sampai Merauke tetapi mungkin buat aku pribadi Indonesia bukan untuk eh kesuksesan aku gitu karena aku ngerasa di Indonesia aku tidak punya kesempatan itu gitu bahkan ketika aku pindah keluar dari Indonesia dan meretap di Australia semua kesempatan yang mungkin di saat aku waktu tinggal di Indonesia itu masih abu-abu masih kayaknya sukses nggak sih sukses sukses nggak sih gitu masih bertanya-tanya tetapi eh dibuka dibukakan jalannya itu justru aku di Australia gitu mungkin Indonesia bukan negara untuk aku hidup tetapi untuk orang-orang yang memang bukan selain aku gitu pastinya cuman ya memang aku balik lagi gimana pun juga latar belakang aku memang orang Indonesia gitu dan aku lahir dan besar disana tetapi ya mungkin kesuksesan hidup aku dimulai ketika dan memang harus keluar dari Indonesia yaitu tinggal di Australia ini gitu guys jadi gimana pun apapun yang terjadi di Indonesia aku selalu ikut mengikuti berita-berita yang terupdate gitu dari sosial media dari manapun gitu dan aku cuman bisa eh ikut prihatin ikut merasakan juga karena gimana pun aku punya mama punya adik angkat aku punya keluarga besar semua di Indonesia gitu guys so thank you so much for watching and I'll see you next video aku mau istirahat kembali beraktifitas besok dan kita bakal jalan-jalan lagi seperti biasa oke guys thank you so much ya jangan lupa like, subscribe, subscribe, have a nice day guys bye hi aí hi i hi hi i Terima kasih.